Selanjutnya, Eternal SK Season 195 Bab 1941 Di Gua Penjara 10 Extreme Su Zemo bermain-main dengan darkness dual daggers di tangannya sambil memikirkan Kaisar Guntur Tiba-tiba, Tang Ziyi bertanya, apa yang terjadi padamu barusan? Kaisar Guntur dan Su Zemo telah berkomunikasi dengan kesadaran roh mereka sepanjang waktu dan Tang Ziyi tidak dapat mendengarnya sama sekali Namun, dia masih bisa merasakan sesuatu yang berbeda tentang Su Zemo Tidak banyak ekspresi Su Zemo tenang saat dia menjawab dengan santai Masalah tentang Kaisar Guntur sangat penting dan dia tidak mungkin memberitahu orang lain tentang hal itu Tatapan Tang Ziyi beralih ke darkness dual daggers milik Su Zemo Tiba-tiba, Pupil Tang Ziyi sedikit mengerut sebelum kembali normal dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya Luka di tanganmu sudah pulih Dia paling tahu teror dan kekuatan darkness dual daggers Tidak hanya belati yang tajam, mereka bahkan bisa merobek luka terbuka dan menyebabkan sejumlah besar kekuatan hidup padam Menyebabkan darah mengalir tanpa henti Fisiknya sangat kuat dan kemampuan regenerasinya mengejutkan Meski begitu, lehernya baru saja tergores oleh darkness dual daggers dan lukanya baru saja sembuh dengan bekas darah Namun, luka di telapak tangan orang ini dihadapannya jauh lebih dalam dan lebih berat daripada luka di lehernya Namun, itu sudah pulih tanpa tanda-tanda cedera Seperti apa fisik dan garis keturunan yang dimiliki orang ini Su Zemo hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun Masalah tubuh asli King Lian adalah salah satu rahasia terbesarnya dan tidak boleh diungkap Tiba-tiba, jantung Su Zemo berdetak kencang dan dia memikirkan sesuatu Dia memandang Tang Ziyi yang tidak jauh dengan tatapan cerah dan bertanya dengan suara yang dalam Bagaimana kamu tahu begitu banyak tentang imortal sempurna yang tertinggi ini Tang Ziyi tanpa ekspresi saat dia bertemu dengan tatapan Su Zemo Tanpa menghindari tatapannya, dia menjawab dengan acuh-ta'acuh Aku juga mendengarnya dari tempat lain Itu hanya rumor dan aku belum pernah melihatnya sendiri Sebenarnya, Tang Ziyi sudah merasa sedikit menyesal Namun, mengingat kepribadiannya, dia tidak akan mengungkapkan emosinya bahkan jika dia memilikinya Biasanya, dia tidak akan pernah membocorkan rahasia seperti itu kepada orang luar Apalagi keduanya tidak saling mengenal dan hanya bertemu secara kebetulan Alasan mengapa dia memberitahunya rahasia ini adalah karena apa yang dikatakan pembudidaya berjubah hijau sebelumnya Perasaan dan keberanian yang tinggi semacam itu menggerakkannya Dia bisa merasakan bahwa pembudidaya ini berbeda dari yang lain Dia berbeda dari semua orang yang pernah dia temui Kamu boleh pergi Saat Tang Ziyi membiarkan imajinasinya menjadi liar, suara Su Zemo terdengar Seperti yang diharapkan, orang ini menepati janjinya dan tidak menyerangnya Namun, Tang Ziyi tidak pergi Tatapannya mendarat di sepasang belati hitam di tangan Su Zemo dan dia mengerucutkan bibirnya dalam diam Su Zemo sedikit tercengang, dan kemudian dia mengerti Dia tidak bisa menahan tawa dan bertanya Apa? Barusan kamu ingin membunuhku dan sekarang kamu ingin sepasang senjata pembunuh ini Di bawah tatapan Su Zemo, Tang Ziyi merasa sedikit malu, dan pipinya anehnya memerah Dia tahu dalam hatinya bahwa pikirannya sedikit naif dan sedikit berlebihan Namun, senyum orang ini benar-benar menyebalkan Aku akan menepati janjiku dan membiarkanmu pergi Jangan memaksakan keberuntunganmu Tangan Su Zemo bergerak dan belati bertabrakan dengan lembut, mengeluarkan suara dan percikan yang tajam Dia berkata dengan senyum palsu, sepasang belati ini bisa memotongku dan bisa dianggap sebagai harta karun Mereka milikku mulai sekarang Meskipun Tang Ziyi tanpa ekspresi, dia akan meledak secara internal Baru saja, saya berpikir bahwa orang ini berbeda Tapi sekarang, saya tahu bahwa dia tidak berbeda dari orang lain, tak tahu malu dan tak pernah puas Tang Ziyi diam-diam kesal dan tatapannya dingin Ayahnya menempa belati hitam secara pribadi untuknya dan itu sangat penting baginya Selama bertahun-tahun, dia selalu membawanya dan tidak pernah kehilangannya Untuk berpikir bahwa mereka akan jatuh ke tangan orang luar di saat kecerobohan Jika ini adalah waktu lain, dia akan menyerang dan membunuh orang ini Tapi sekarang dia berada di kota Guntur Absolut, garis keturunannya ditekan dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan tempur puncaknya Dia tahu bahwa bahkan jika dia menyerang, dia mungkin tidak cocok untuk orang ini dan hanya akan mempermalukan dirinya sendiri Pada pemikiran itu, Tang Ziyi menggertakkan giginya dan menatap Su Zimo dengan dingin sebelum berbalik menuju pintu masuk gua Setelah beberapa langkah, dia masih marah Dengan punggung menghadap Su Zimo, dia berkata perlahan Aku pasti akan mengambil sepasang belati ini secara pribadi Dengan itu, Tang Ziyi menghilang ke dalam kegelapan gua Kelompok Ying Fei tiba di dekatnya dan mencari melalui tas penyimpanan para pembudidaya yang jatuh untuk melihat apakah mereka dapat menemukan sesuatu yang berguna Esensi Qi diisolasi di penjara 10 ekstrim Setelah pertempuran besar, ramuan yang dapat memulihkan esensi Qi sangat penting Bos Ying, sepertinya ada gerakan di gua di sana Ekspresi mistik imortal berubah saat dia menatap gua tidak jauh dan berkata dengan lembut Bahkan tanpa pengingat, Ying Fei sudah merasakannya Ada seseorang di dalam gua Bibir Ying Fei melengkung dan dia melambaikan tangannya dengan dingin Para pembudidaya di belakangnya mengerti dan masing-masing dari mereka mengeluarkan senjata dan harta karun mereka Membentuk lingkaran di sekitar pintu masuk gua saat mereka perlahan mendekat Tak lama, sosok ungu muncul di pintu masuk gua, itu adalah Tang Ziyi Bos Ying, dia sendirian Seorang mistik imortal menyeringai dan bersiap untuk pergi Untuk tim seperti mereka, mereka pasti tidak akan melepaskan siapapun yang sendirian atau dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang Itu karena selama beberapa dari mereka bekerja bersama Mereka akan dapat membunuh pihak lain tanpa banyak bahaya atau usaha Ini dia Ying Fei menyipitkan matanya dan kilatan dingin melintas di matanya Dia mengenali Tang Ziyi Sebelum memasuki penjara 10 ekstrim Dia telah mendengar bahwa Tang Ziyi sangat misterius dan kuat Dia tidak bisa dianggap enteng Bos Ying, serahkan orang ini padaku Seorang pembudidaya pendek di samping berkata dengan suara rendah Jika saya membunuh satu orang lagi, saya akan memiliki harapan untuk masuk ke bagian bawah peringkat berburu Iya Ying Fei berkata dalam-dalam, silakan Hati-hati, wanita ini mungkin sedikit merepotkan Jangan khawatir, bos Ying Apakah kamu tidak percaya padaku? Kultifator pendek itu terkekeh dan menyerang Tang Ziyi dalam sekejap Meskipun tinggi kultifator pendek bahkan tidak mencapai pinggang orang biasa Teknik gerakannya sangat cepat dan dia tiba di depan Tang Ziyi dalam sekejap mata Dia mengolah dao pembunuhan dan seperti ikan di air di lingkungan penjara 10 ekstrim Di tim ini, dia berada di urutan kedua setelah Ying Fei dalam hal jumlah pembunuhan Mati Kultifator pendek berteriak dan melompat dari tanah dengan pedang tipis dan dingin di tangannya Menusuk ke arah dada Tang Ziyi Tang Ziyi tidak bergerak dan mengabaikannya Tepat saat pedang tipis hendak menembus dada Tang Ziyi Sosok kultifator pendek itu tiba-tiba menghilang dan menghilang Di belakang Tang Ziyi, pembudidaya pendek melompat dengan pisau tajam di tangannya Dan dengan kejam menusuk bagian belakang kepala Tang Ziyi Itu adalah salah satu kartu trufnya Gambar di hadapannya dibuat menggunakan keterampilan rahasianya Dan cukup untuk dianggap sebagai hal yang nyata Namun, tubuh aslinya bersembunyi di belakang dan melepaskan pukulan fatal Dengan keterampilan rahasia itu, dia tidak pernah gagal di sepuluh penjara ekstrim sebelumnya Uff! Darah berceceran di mana-mana di udara Banyak pembudidaya melebarkan mata mereka dan ekspresi mereka membeku Sebelum bila tajam pembudidaya pendek itu bisa menusuk Tang Ziyi tampaknya memiliki mata di belakang kepalanya saat dia mengayunkan tangannya ke belakang Tiba-tiba, lengan jubahnya yang lebar dan lembut menggulung dan menghancurkan kepala kultifator pendek itu seperti batang besi Satu gerakan Kultifator pendek mati di tempat Bab 1942 Ini adalah pertama kalinya Tang Ziyi mengalami kemunduran seperti itu di tangan seorang kultifator dari alam kultifasi yang sama dan dia bahkan kehilangan harta Dharma pribadinya Meskipun dia tidak menunjukkannya, dia memiliki amarah yang membara di hatinya bahwa dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya Kultifator pendek itu kebetulan menabraknya dan kemarahan Tang Ziyi meledak seketika, membunuhnya Meskipun orang itu ahli dalam dao pembunuhan, dia jauh lebih rendah daripada Tang Ziyi Sialan, ayo kita serang bersama Bunuh dia Meskipun kematian pembudidaya pendek mengejutkan pembudidaya di sekitarnya, mereka segera tenang dengan tatapan ganas Sebagian besar dari mereka yang berani memasuki penjara 10 ekstrim bukanlah penurut Selanjutnya, tim mereka telah mengalami banyak pertempuran berdarah di sepanjang jalan dan orang-orang yang tersisa semuanya adalah karakter yang kejam Lebih dari 10 level 9 Mystic Immortals menyerang pada saat yang sama di tengah serangkaian teriakan Harta Dharma, kekuatan ilahi, seni abadi, dan keterampilan rahasia meledak dan merobek udara, menyelimuti Tang Ziyi dengan erat Iya Tang Ziyi membuka mulutnya sedikit dan suara yang sangat tajam meledak dari kedalaman tenggorokannya, memancarkan kekuatan tembus yang mengerikan Ini adalah keterampilan rahasia domain suara yang dia kembangkan, suara paus abadi Keterampilan rahasia domain suara ini terinspirasi oleh paus abadi dan ketika dikultifasikan hingga batasnya, itu akan mencapai status sebagai suara paling keras di dunia Baru saja di gua, Tang Ziyi merilis suara paus abadi Namun, saat Immortal Whale Sound dirilis, itu ditekan oleh keterampilan rahasia Dragon Roar Suzimo dan kekuatannya tidak sepenuhnya dilepaskan Tapi sekarang, selusin Mystic Immortals yang menyerang harus menanggung dampak dari Immortal Whale Sound secara langsung Itulah betapa menakutkannya keterampilan rahasia domain suara ini Ah Level 9 Mystic Immortals yang menyerang di depan meringkuk dan menutupi telinga mereka dengan ekspresi sedih Harta Dharma mereka kehilangan kendali dan jatuh dari udara Kekuatan ilahi dan keterampilan rahasia mereka juga menghilang secara instan dan tidak menimbulkan ancaman bagi Tang Ziyi sama sekali Tak lama, darah merah merembes keluar dari celah jari-jari Dewa Mystic Level 9 itu Suara paus abadi telah menembus gendang telinga mereka Meskipun Dewa Mystic Tingkat 9 lainnya sedikit lebih jauh, tubuh mereka juga bergetar Tatapan mereka kosong dan mereka sedikit linglung Bagi orang lain, linglung semacam ini mungkin tidak seberapa Tetapi untuk Tang Ziyi, ada terlalu banyak hal yang bisa dia lakukan Wajah Tang Ziyi tanpa ekspresi saat dia melambaikan lengan jubah ungunya dan menyapu beberapa makhluk mistik tingkat 9 di depannya Engah, engah, engah Lengan bajunya berubah dan langsung menjadi sangat keras Mereka seperti dua bilah tajam dan besar yang memotong Dewa Mysterius Peringkat ke-9 ini menjadi dua Serangan Tang Ziyi tidak berhenti di situ Sosoknya melintas dan tiba di depan beberapa Dewa Mysterius Peringkat 9 yang sedikit lebih jauh Dia melambaikan lengan bajunya lagi Dewa Mistik Tahap ke-9 ini baru saja sadar kembali ketika mereka melihat dua pedang ungu menebas ke arah mereka Mereka tidak bisa bereaksi sama sekali Engah, engah, engah Beberapa kepala terbang ke udara, mata mereka terbuka lebar Meskipun kepala telah dipisahkan dari leher mereka, wajah mereka masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan Dalam sekejap mata, lebih dari 10 Dewa Mysterius Peringkat 9 yang menyerang ini benar-benar dimusnahkan oleh Tang Ziyi Seolah-olah dia sedang memotong melon, dan tidak satu pun dari mereka yang selamat Kali ini, belum lagi para pembudidaya lainnya, bahkan jantung Ying Fei berdetak kencang dan ekspresinya menjadi gugup Tang Ziyi ini lebih merepotkan daripada yang dia bayangkan Bahkan jika dia menyerang, dia mungkin tidak bisa mengalahkan orang ini Wajah Tang Ziyi tanpa ekspresi, setelah membunuh lebih dari 10 orang, kemarahan di hatinya sedikit berkurang Bahkan jika dia kehilangan belati kegelapan gandanya, dia masih bisa memusnahkan kelompok yang terdiri dari lebih dari 100 orang ini dengan tekniknya Tang Ziyi hendak menyerang ketika dia tiba-tiba berpikir Dia berbalik dan melihat gua di belakangnya Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan sudut mulutnya sedikit melengkung Membunuh dewa misterius ini akan menguntungkan orang yang tak tahu malu di dalam gua Dia mungkin juga membiarkan mereka hidup-hidup dan membiarkan mereka pergi ke gua untuk mencari masalah dengan orang yang tak tahu malu itu Faktanya, Tang Ziyi tahu betul di dalam hatinya Karena dia bisa memusnahkan semua orang ini, orang di dalam gua pasti bisa melakukannya juga Namun, ini setidaknya akan membuat orang itu sedikit jijik Bukankah kamu tidak ingin berkelahi dengan orang lain? Tidakkah kamu suka bersembunyi dan bersembunyi? Mari kita lihat di mana anda dapat bersembunyi sekarang karena orang-orang ini telah memblokir anda di dalam gua Suasana hati Tang Ziyi menjadi jauh lebih baik ketika dia memikirkan hal ini Dia mengabaikan dewa misterius di sekitarnya dan melesat menuju celah di antara kerumunan yang terungkap Teknik gerakan Tang Ziyi sangat cepat Selain itu, dewa misterius di sekitarnya diintimidasi oleh tekniknya dan memiliki beberapa keberatan Tang Ziyi sudah bergegas keluar dari celah ketika mereka sedikit terganggu Bos, haruskah kita mengejarnya? Salah satu dewa misterius menelan air liurnya dan bertanya ragu-ragu dengan ekspresi ketakutan Bahkan, Ying Fei juga menghela nafas lega saat melihat Tang Ziyi pergi Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya Dia hanya mendengus dingin, jangan mengejar musuh yang terpojok Aku akan mengampuni nyawanya untuk saat ini Jika kita bertemu lagi, saya pribadi akan menekan dia Bos benar Dewa misterius juga mengerti apa yang sedang terjadi Tetapi mereka masih setuju secara lisan Ayo kita lihat gua itu Ying Fei berkata dengan suara yang dalam Jika tidak ada masalah, mari kita istirahat dulu Sebelum Tang Ziyi pergi, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat gua Ini membuat Ying Fei merasa sedikit bingung Di bawah pimpinan Ying Fei, kelompok itu menuju gua Istana Tuan Kota City Lord, Exalted Immortals, Mirror Moon Perfected Immortal, dan Lord Yuan Zuo juga telah menyaksikan adegan baru saja Metode Tang Ziyi ini memang tidak lemah Mirror Moon Perfected Immortal berkata Menurut pendapat saya, wanita ini masih menahan diri dan belum menggunakan kekuatan penuhnya Penguasa Kota-Kota Petir Absolut berkata Sejak Tang Ziyi keluar dari gua, itu berarti Su Zimo sudah mati Dia belum mati, dia masih hidup Tuan Yuan Zuo tiba-tiba berkata Kesadaran pada perintah berburunya belum terhapus Liu Yu mengerutkan kening Aneh, Tang Ziyi dan Su Zimo sudah lama berada di gua Apakah pemenangnya belum diputuskan? Tang Ziyi terluka di dalam gua Mirror Moon Perfected Immortal menyipitkan matanya Ada luka yang baru sembuh di lehernya Tuan Gubernur Prefektur, apakah Anda mengatakan bahwa Su Zimo dapat melukai Tang Ziyi? Liu Yu memiliki ekspresi tidak percaya Dia menggelengkan kepalanya Itu tidak mungkin, kan? Kita semua telah melihat kekuatan Tang Ziyi dengan jelas Su Zimo itu terlihat sangat lemah Trik apa yang mungkin dia miliki? Itu benar, orang ini belum membunuh satu orang pun Ini menunjukkan bahwa dia pemalu dan pemalu Jika bukan karena Gubernur Prefektur yang membawanya ke sini Dia tidak akan berani berpartisipasi dalam pertemuan berburu Kata tuan kota lainnya Penguasa kota-kota guntur absolut mengangguk Berdasarkan tren ini, akan ada semakin sedikit dewa mistik di sepuluh penjara ekstrim Pada akhirnya, bahkan jika orang ini mengambil tindakan Akan sulit baginya untuk masuk ke daftar berburu Apakah aku melakukan kesalahan? Lord Yuan Zuo bergumam, tenggelam dalam pikirannya Yang mulia, Ying Fei dan yang lainnya akan memasuki gua Kali ini, Su Zimo itu tidak akan bisa melarikan diri Dia pasti akan mati Haha Liu Yu tertawa Bab 1943 Eagle Fei memimpin bawahannya ke dalam gua Tetapi setelah mengambil beberapa langkah, dia berhenti Bos Ying, ada apa? Seorang mistik imortal bertanya Ada seseorang di sini Mata Ying Fei berkedip saat dia menatap kegelapan di depan dan mengucapkannya perlahan Para pembudidaya terkejut Dan mereka segera menjadi gugup dan berjaga-jaga Saat itu, sesosok muncul dari kegelapan di depan dan berjalan perlahan Secara bertahap menjadi lebih jelas di depan semua orang Itu adalah pria dengan fitur halus Dia mengenakan jubah hijau dan memiliki sosok kurus Jika dia memegang gulungan di tangannya Dia tidak akan terlihat berbeda dari seorang sarjana yang lemah Kultifator berjubah hijau bersih dari ujung kepala sampai ujung kaki Dan tampak tidak pada tempatnya di lingkungan penjara 10 ekstrim yang kejam dan berdarah Banyak pembudidaya telah melalui banyak pertempuran berdarah dan dipenuhi dengan niat membunuh Masing-masing dari mereka tampak ganas dan pria berjubah hijau itu benar-benar tidak berbahaya Dibandingkan dengan mereka Saraf tegang semua orang berangsur-angsur rileks Ying Fei tidak ceroboh Dia tahu betul bahwa siapapun yang bisa memasuki penjara 10 ekstrim bukanlah penurut Secara alami, dia tidak akan tertipu oleh penampilan kultifator berjubah hijau Kamu sendirian Ying Fei mengangkat alisnya sedikit dan bertanya Ya Kultifator berjubah hijau mengangguk sebagai jawaban Banyak pembudidaya menghela nafas lega Beberapa dewa mistik memiliki kilatan ganas di mata mereka Mereka tidak sabar untuk menyerang Namun, Ying Fei tidak lengah Bagaimanapun, Tang Ziyi juga sendirian Namun, dia membunuh lebih dari 10 dari mereka dan pergi Selanjutnya, Ying Fei memikirkan sesuatu yang lebih dalam Tang Ziyi baru saja meninggalkan gua dan pembudidaya berjubah hijau ada di gua juga Pria itu tidak mati Bagaimana aku harus memanggilmu? Tanya Ying Fei Saya Suzimo, jawab pembudidaya berjubah hijau Apa yang kamu lakukan di gua? Ying Fei bertanya dengan tatapan cerah Suzimo berkata, di luar dipenuhi dengan niat membunuh Saya menemukan tempat ini secara tidak sengaja dan bersembunyi di sini Karena kalian ada di sini, aku akan pergi sekarang dan membiarkan kalian memiliki gua ini Sebenarnya, Suzimo samar-samar bisa menebak niat Tang Ziyi Namun, dia tidak ingin bertarung dengan orang-orang ini Dia mengikuti keinginan Tuan Kota dan Dewa Agung di luar Setelah itu, Suzimo keluar dari gua Kali ini, memang agak di luar dugaan Ying Fei Kultifator di depannya tampak agak pengecut dan tidak menimbulkan ancaman sama sekali Mungkinkah dia terlalu banyak berpikir? Beberapa dewasuan di samping tidak bisa membantu tetapi melihat Ying Fei bertanya Selama Ying Fei mengangguk, mereka akan bergerak Tepat saat Suzimo hendak melewati makhluk abadi yang muskil, Ying Fei tiba-tiba berteriak Tunggu Beberapa dewasuan bergerak dan memblokir di depan Suzimo Ekspresi mereka tidak ramah dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh Suzimo berhenti di jalurnya dan berbalik untuk melihat Ying Fei Dengan senyum tipis, dia bertanya, apakah ada yang lain? Keluarkan token berburumu dan biarkan aku melihatnya Ying Fei berkata dengan ringan Biasanya, perintah perburuan sangat penting di penjara 10 ekstrim Karena itu terkait dengan peringkat akhir di peringkat perburuan Jadi, itu benar-benar tidak bisa sembarangan ditunjukkan kepada orang luar Namun, Suzimo sama sekali tidak peduli dengan peringkat perburuan atau urutan perburuan Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan perintah berburu dari tas penyimpanannya Ying Fei dapat dengan jelas melihat bahwa nama yang tertulis di satu sisi ordo perburuan memang Suzimo Dengan kata lain, orang ini tidak berbohong Namun, sisi lain dari ordo perburuan kosong Di penjara 10 ekstrim, nomor yang sesuai akan muncul di sisi lain dari ordo perburuan selama seorang kultifator terbunuh Misalnya, pada perintah berburu Ying Fei, nomor yang ditampilkan adalah 273 Ini membuktikan bahwa dia secara pribadi telah membunuh 273 orang Namun, perintah perburuan orang ini kosong Ini berarti dia tidak membunuh satu orang pun sejak dia memasuki penjara 10 ekstrim Berdasarkan apa yang baru saja dikatakan orang ini, dapat disimpulkan bahwa dia adalah orang yang pengecut dan jujur Pada saat itu, Ying Fei akhirnya merasa lega Dia menatap Suzimo dengan jahat dan bertanya sambil tersenyum Kamu pengecut Mengapa kamu datang ke Hunting Mead? Suzimo juga tersenyum Aku dibawa dengan paksa ke sini Hahaha Ying Fei tidak bisa menahan tawa Mystic Immortals di sekitarnya juga tertawa terbahak-bahak Kilatan dingin melintas di mata Ying Fei saat dia sedikit mengangguk Seorang Mystic Immortal dengan wajah Bopeng yang berdiri di belakang Suzimo mengerti dan tiba-tiba menyerang dengan niat membunuh Dia mengangkat pedangnya dan menebas leher Suzimo Wajah Bopeng serangan Mystic Immortal berada di titik buta Suzimo dan tidak ada peringatan Tebasan itu hampir pasti berhasil Adegan berdarah pria berjubah hijau yang dipenggal muncul di depan mata semua orang Berdebur Pedang itu merobek udara dengan kecepatan yang sangat cepat Namun, pedang itu menghantam udara kosong Wajah Bopeng Mystic Immortal menggunakan semua kekuatannya dan tidak bisa menarik kembali kekuatannya tepat waktu Dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah Hmm, Ying Fei mengerutkan kening Semua orang juga terkejut Pria berjubah hijau itu tidak mati Faktanya, tidak ada yang memperhatikan bagaimana pembudidaya berjubah hijau berhasil menghindari tebasan yang pasti membunuh itu Seseorang tertawa terbahak-bahak Sumazi, kamu tidak berguna meskipun kami memberimu kesempatan Mengapa saya tidak melakukannya? Dalam kegelapan, ekspresi Suzimo benar-benar gelap Tidak ada lagi senyum di wajahnya Memang, dia tidak ingin bertarung melawan Dewa Mistis dari sepuluh penjara keputus asaan Itu karena baginya, Dewa Mistik itu adalah orang-orang menyedihkan yang dimanipulasi dan kebanyakan dari mereka tidak punya pilihan Namun, itu tidak berarti bahwa dia akan terus mentolerir mereka Kenapa, kau tidak membiarkanku pergi? Suzimo memandang Ying Fei yang tidak jauh dan bertanya perlahan Ying Fei tersenyum Mengingat kepribadianmu, kamu tidak akan hidup lebih dari setengah hari bahkan jika kamu meninggalkan tempat ini Mengapa kamu tidak tinggal di sini dan menjadi nomor di perintah berburu kami? Baiklah, aku tidak akan pergi Suzimo tiba-tiba berkata Orang bijak tunduk pada keadaan Ying Fei bertepuk tangan dan tersenyum Suzimo berkata dengan tenang dengan ekspresi tenang Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk keluar dari sini Hah, apa katamu? Ying Fei memiliki ekspresi aneh Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar Immortal Misterius berbintik-bintik telah gagal sebelumnya Dan dia telah menekan seutas kemarahan sejak lama Sekarang, dia tidak bisa menahan diri lagi dan mengutuk Sial, kamu telah bersembunyi di gua ini Dan menyeret keberadaan tercelah sampai sekarang Apakah kamu benar-benar berpikir kamu sangat mampu? Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya Mistik Immortal yang berbintik-bintik menyerang lagi Mati Mistik Immortal yang berbintik-bintik itu marah Dia menyalurkan roh primordialnya Dan menyulap keilahian yang lebih rendah dengan satu tangan Sambil memegang pedang dengan tangan lainnya Menebas kepala Suzimo Dia baru saja menyulap keilahiannya yang lebih rendah Ketika bayangan hijau melintas melewatinya Sebuah jari ramping mendekat di garis pandangnya Tapi dia tidak bisa mengelak sama sekali Sangat cepat Mistik Immortal yang berbintik-bintik memiliki pemikiran terakhir Uff Saat berikutnya, dia merasakan sakit yang tajam di glabelanya Roh primordialnya menghilang dan dia kehilangan kesadaran Mistik Immortal yang berbintik-bintik jatuh ke tanah dengan lubang di glabelanya Darah segar mengalir keluar darinya Roh primordialnya telah dihancurkan dan dia mati Kerumunan itu gempar Bab 1944 Tidak ada yang menyangka bahwa pria berjubah hijau yang tampaknya lemah itu akan tiba-tiba menyerang Yang lebih menakutkan adalah dia tidak menggunakan skill rahasia apapun Dan hanya mengulurkan jarinya untuk menembus tengkorak mistik imortal yang berbintik-bintik Satu jari membunuh Bunuh dia Semua orang bereaksi dengan cepat dan meraung marah Baru saja, mereka dikejutkan oleh metode Tang Ziyi dan frustrasi Karena mereka tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah mereka Tidak peduli seberapa kuat cendikiawan berjubah hijau itu Dapatkah dia dibandingkan dengan wanita itu barusan? Semua orang memanggil harta dharma mereka Menyalurkan seni abadi dan keterampilan rahasia yang disulap Membentuk gelombang deras yang melonjak ke depan Seketika, seluruh gua dipenuhi dengan lampu gemerlap dan esenski Ekspresi Suzimo tenang saat dia melewati celah antara harta dharma dan seni suci dengan mudah P Tiba di depan mistik imortal level 9 Suzimo mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan kepala orang itu sebelum hanyut tanpa henti Tatapan mistik imortal level 9 tumpul dan ekspresinya gelap Pikirannya telah dihancurkan oleh Suzimo dan roh esensinya dihancurkan saat dia pingsan Bang Sosok Suzimo melintas sekali lagi dan dia menabrak pelukan seseorang The mistik imortal tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan dikirim terbang Tubuhnya masih di udara ketika meledak berkeping-keping karena tidak bisa menahan kekuatan besar Uff! Dengan pukulan backhand, Suzimo meninju dada seorang mistik imortal The mistik imortal awalnya dibalut baju besi baja yang tidak bisa ditembus Namun, armor itu hancur oleh pukulan itu dan sebuah lubang berdarah muncul di dadanya, bahkan hatinya hancur Suzimo bergerak di antara kerumunan Jari-jarinya, cakarnya, tinjunya, telapak tangannya, lengannya, sikunya, bahunya, kakinya, lututnya dan kakinya, setiap bagian tubuhnya adalah senjata yang mematikan Dia mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness dan berlatih di daratan Tianhuang selama bertahun-tahun Dia telah lama mengasah teknik pertarungan jarak dekat yang menakutkan Setelah naik ke alam atas, Suzimo pernah bertarung melawan berbagai dewa surgawi dan dewa sejati di jurang Dragon Abyss Star dengan bantuan mayat Raja Naga Setelah pertempuran itu, Suzimo mengintegrasikan banyak teknik pertarungan jarak dekat naga ke dalam dirinya membentuk serangkaian teknik membunuh yang cocok untuk tubuh asli King Lian Pada saat ini, bahkan jika Suzimo tidak menggunakan harta atau senjata Dharma hanya tubuh asli King Lian yang merupakan senjata pembunuh berbentuk manusia, tak terbendung Hanya dalam selusin nafas waktu, lebih dari 20 suan imortal setelah binasa di tempat Ying Fei sangat marah Tidak mudah baginya untuk mengumpulkan begitu banyak orang di penjara 10 ekstrim Sepanjang jalan, bahkan ketika menghadapi pengejaran Earth Demon, mereka tidak menderita kerugian besar seperti itu Siapa yang mengira bahwa di gua ini, seorang sarjana yang lemah benar-benar dapat membunuh begitu banyak anak buahnya Kamu mencari kematian Dalam kemarahannya, Ying Fei menyerang dengan berani Sebelum memasuki penjara 10 ekstrim, Ying Fei sudah mengingat para pembudidaya bermasalah seperti Litian dan Tang Ziyi dan mencoba yang terbaik untuk menghindari berkelahi dengan mereka Dia belum pernah mendengar nama Suzimo Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat Suzimo, ada batas seberapa kuat dia bisa Ying Fei tiba di depan Suzimo dengan kecepatan yang sangat cepat dan mengulurkan tangannya, meraih bagian atas kepala Suzimo Tangan Ying Fei bersinar dengan kilatan dingin Dia mengenakan sepasang sarung tangan yang terbuat dari cakar elang dengan bulu abadi, itu adalah harta Dharma tingkat sempurna Setiap kuku dari sarung tangan itu setajam cakar elang dan bisa mencabik-cabik harimau dan macan tutul Ying Fei percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat fisik Suzimo, dia tidak akan mampu bertahan melawan cakar elangnya Waktu yang tepat, aku baru saja akan mencarimu Suzimo mencibir dan tidak menghindari cakar elang yang turun Sebaliknya, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menerimanya Mencoba melawan cakar elangku secara langsung dengan fisikmu Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri Mata Ying Fei bersinar dengan kilatan ganas Bang! Cakar elang bertabrakan dengan telapak tangan Suzimo dan mereka mengerahkan kekuatan pada saat yang sama Tiba-tiba, ekspresi Ying Fei berubah drastis Cakar elangnya yang tajam tidak bisa menembus daging Suzimo Tidak hanya itu, telapak tangan pihak lain seperti sepasang penjepit besi yang melepaskan kekuatan mengerikan terhadap sarung tangan cakar elang miliknya Berderak! Berderak! Suara dingin datang dari sarung tangan cakar elangnya Mata Ying Fei melebar Tepat di depannya, sarung tangan cakar elang berangsur-angsur berubah bentuk oleh telapak tangan Suzimo Rasa sakit yang hebat datang dari tinjunya juga Jepret! Suara itu menghancurkan bumi Sarung tangan cakar elang dihancurkan oleh Suzimo Tinju Ying Fei meledak menjadi kabut darah bersama dengan sepasang sarung tangan Saat ini, tubuh sejati Qinglian tidak takut bahkan melawan harta Dharma Mistik Bawaan Ah! Ying Fei menjerit ragis dan terhuyung mundur dengan ekspresi pucat Dia tidak bisa diganggu dengan luka di tangannya saat dia melarikan diri menuju pintu keluar gua tanpa ragu-ragu Sepasang sayap elang raksasa muncul di belakang Ying Fei saat dia melesat menuju pintu keluar gua Dia cepat tapi teknik gerakan Suzimo bahkan lebih cepat Earth Piercing Golden Light, Heaven's Fit, dan Ethereal Wings dilepaskan pada saat yang bersamaan Dalam sekejap mata, Suzimo mengejar Ying Fei dan mengedarkan Grid Chaos Essence Palem untuk menghancurkan kepala Ying Fei Ying Fei tidak bisa bertahan melawan luka parah Suzimo dan meninggal di tempat Uluhan Mistik Immortals yang tersisa awalnya ingin bergabung dan terus menyerang Namun, semua orang ketakutan saat melihat itu Ying Fei adalah salah satu ahli top di sepuluh penjara ekstrim Kalau tidak, dia tidak akan bisa memimpin mereka Namun, Ying Fei bahkan tidak bisa bertahan tiga ronde melawan pria berjubah hijau ini Yang lebih menakutkan adalah cakar elang Ying Fei dihancurkan oleh pria ini Kekuatan dan metodenya telah melampaui imajinasi banyak pembudidaya Ini adalah seseorang yang bahkan lebih menakutkan daripada Tang Xi Lari Uluhan Mistik Immortals yang tersisa berserakan berantakan Pada saat yang sama, di kediaman Tuan Kota Tuan Yuan Zuo tiba-tiba berkata, Ying Fei sudah mati Hmm Tuan Kota dan Dewa yang dimuliakan terkejut Begitu Lord Yuan Zuo selesai berbicara Nama, Ying Fei, yang menduduki peringkat ke-8 dalam daftar berburu Berangsur-angsur memudar hingga menghilang True Immortal Mirror Moon tersenyum dan berkata, menarik Tak lama, lusinan Dewa Mistik melarikan diri dari gua Mereka semua masih dalam keadaan sok Seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang sangat menakutkan Dewa Mistik ini bergegas dan tidak berani melihat ke belakang Saat mereka melarikan diri ke segala arah Dengan cepat menghilang ke hutan di sekitarnya Tidak ada orang lain yang muncul di gua Su Zemo itu masih hidup Penguasa kota-kota guntur absolut terkejut Lord Yuan Zuo menganggup dan mengusap dagunya Menatap gua dengan penuh perhatian Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bersembunyi Dan berapa banyak lagi kejutan yang bisa kamu berikan padaku Dia semakin ingin tahu tentang Su Zemo ini True Immortal Mirror Moon menebak pikiran Lord Dan berkata dengan suara rendah Yang mulia, mengapa saya tidak turun secara pribadi dan membawa Su Zemo keluar Tidak dibutuhkan Tuan Yuan Zuo melambaikan tangannya dan berkata Selama dia masih di penjara 10 ekstrim Dia tidak akan bisa lepas dari kendaliku Bab 1945 Di dalam gua Su Zemo tidak mengejar Mystic Immortals yang tersisa Sebaliknya, dia merapikan medan perang Tidak ada harta di tas penyimpanan Mystic Immortals Kebanyakan dari mereka adalah ramuan yang bisa memulihkan vitalitas Su Zemo mengumpulkannya dengan santai Su Zemo juga memperhatikan hal lain Nama-nama di perintah berburu dari Mystic Immortals yang jatuh telah menghilang Di sisi kosong dari perintah berburunya Sebuah angka muncul 29 Ini berarti dia telah membunuh 29 orang baru sekarang Su Zemo merasa ada yang aneh dengan perintah berburu Namun, dia tidak bisa membuangnya begitu saja Itu karena peringkat berburu akan merasakan hilangnya perintah berburu Di penjara 10 Absolut dan menghukumnya sesuai dengan itu Su Zemo tidak ingin menarik perhatian Jika dia ingin menuju ke formasi 10 Absolut Dia harus menghindari pengawasan mata ular laut Jika Tuan Kota dan Dewa Tertinggi di kediaman Tuan Kota melihatnya mendekati formasi 10 Absolut Mereka mungkin diperingatkan dan menyebabkan perubahan lain Su Zemo belum pernah melihat formasi 10 Absolut sebelumnya Karena itu, dia tidak bisa memikirkan ide apapun Langkah pertamanya sekarang adalah menghindari pengawasan mata ular laut Dan menuju ke formasi 10 Absolut Su Zemo tiba di pintu masuk gua dan merasakannya sebentar sebelum mundur dengan ekspresi muram Dia belum meninggalkan gua dan dia sudah bisa merasakan pengawasan mata ular laut Ini berarti seseorang di kediaman Tuan Kota sedang mengawasinya Aku sedang diawasi Tatapan Su Zemo berkedip-kedip sambil berpikir Meskipun dia tidak jelas tentang situasi di kediaman Tuan Kota Dia samar-samar bisa menebak bahwa tindakannya baru saja kemungkinan besar telah menarik perhatian seseorang dengan motif tersembunyi Su Zemo tidak terburu-buru untuk pergi Sebagai gantinya, dia kembali ke gua dan memeriksanya dengan cermat Hanya ada satu lubang untuk meninggalkan tempat ini Selanjutnya, pegunungan alam atas keras dan tanahnya kokoh Bahkan kekuatannya tidak bisa menggoyahkannya Bahkan jika dia bisa membuat lubang, itu akan menyebabkan keributan yang lebih besar dan dia tidak akan bisa menghindari pengawasan mata ular laut Su Zemo merenung lama sebelum duduk bersila dan memejamkan mata untuk beristirahat Dia sudah memikirkan sebuah ide Namun, dia masih harus menunggu kesempatan bagus Waktu berlalu perlahan, pembantaian di luar menjadi semakin intens, dan bau darah menjadi semakin berat Su Zemo duduk dengan tenang di dalam gua, seolah-olah dia tidak berniat untuk pergi Seperti yang diharapkan, Lord Yuan Zuo dan Perfected Immortal Mirror Moon tidak hanya memperhatikannya di City Lord Manor, tetapi City Lord dan Exalted Immortals lainnya juga memperhatikannya Tetapi seiring berjalannya waktu, semua orang secara bertahap menjadi tidak sabar Semua orang hanya bisa melihat pintu masuk gua yang gelap gulita, tetapi bahkan tidak ada bayangan yang terlihat Setelah beberapa saat, beberapa orang tidak tahan lagi Banyak Tuan Kota dan Dewa yang dimuliakan mengalihkan perhatian mereka ke pembudidaya lainnya Malam berlalu, Tuan Yuan Zuo juga sedikit lelah Tidak peduli seberapa tertarik dan penasarannya dia tentang Su Zemo ini, dia tidak bisa terus menatapnya Orang ini telah bersembunyi di gua ini begitu lama Apa yang dia coba lakukan? Tuan Yuan Zuo mendengus dingin True Immortal Mirror Moon berkata, Yang Mulia, kami tidak perlu mengawasi tempat ini Terlebih lagi, jika orang ini meninggalkan gua, dia tidak akan bisa bersembunyi dari Klamai Tuan Yuan Zuo mencalonkan Tepat ketika mereka berdua berbicara, seekor semut kecil perlahan merangkak di tanah gua, meninggalkan gua Semut ini secara alami berada di bawah pengawasan Klamai Namun, ada pertempuran berdarah di mana-mana di penjara 10 ekstrim Siapa yang akan memperhatikan semut yang seperti setitik debu? Bahkan jika seseorang melihatnya, mereka tidak akan peduli Semut merangkak perlahan Tak lama, ia tiba di bawah pohon kuno Sosoknya yang mungil bersembunyi di bawah daun yang layu Tubuh semut tiba-tiba memancarkan kekuatan kemampuan ilahi Kemudian, daun layu itu terpental dan semut menghilang Sebagai gantinya ada kupu-kupu seukuran telapak tangan bayi yang terbang ke arah formasi 10 ekstrim Penjara 10 ekstrim adalah ruang tersendiri dengan banyak makhluk hidup Kupu-kupu ini adalah salah satu yang paling umum di penjara 10 ekstrim Namun, baik semut maupun kupu-kupu diciptakan oleh Suzimo menggunakan kekuatan ilahi agung 72 transformasi 36 transformasi adalah kekuatan ilahi kecil Itu hanya bisa membuat beberapa pasir dan tanah tanpa tanda-tanda kehidupan 72 transformasi adalah kekuatan ilahi yang agung Itu bisa membuat bunga, pohon, burung, dan binatang buas Suzimo telah mempelajari banyak kekuatan ilahi kecil dan kekuatan ilahi agung di medan perang primordial 36 transformasi dan 72 transformasi adalah salah satunya Meskipun Suzimo adalah mistik imortal tahap ke-9 Roh primordialnya telah lama menembus alam esensi mistik dan mencapai alam bumi Dia bisa melepaskan kekuatan ilahi agung bahkan tanpa menggunakan kekuatan ilahi bawaan dari gajah ilahi enam gading Tentu saja, karena hati-hati, Suzimo sengaja tinggal di gua sepanjang malam Dia menunggu sampai dewa yang diagungkan dan tuan kota dari tuan kota secara mental kelelahan sebelum dia melepaskan 72 transformasi dan pergi dalam bentuk semut kecil Setelah meninggalkan sekitar gua, ia berubah menjadi kupu-kupu untuk meningkatkan kecepatannya dan terbang menuju formasi 10 ekstrim Semua ini disaksikan oleh Klamai Namun, tidak ada yang mengharapkan Suzimo untuk melepaskan kekuatan ilahi agungnya, 72 transformasi, untuk berubah menjadi makhluk hidup lain dan meninggalkan gua tepat di bawah hidung mereka Bahkan dengan 72 transformasi, Suzimo tidak berani berubah menjadi makhluk hidup yang terlalu besar karena takut menarik perhatian Sepanjang jalan, dia menghindari beberapa pembudidaya dan iblis bumi dengan persepsi rohnya dan tiba di tujuannya dalam waktu kurang dari setengah hari Itu adalah hutan tanpa batas dengan pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi yang rimbun Namun, ada tanah terlarang raksasa di tengah hutan yang mengeluarkan aura menakutkan yang tidak berani didekati oleh makhluk hidup Sepintas, area terlarang ini tampak benar-benar kosong Namun, Suzimo sudah melihat jejak formasi di tanah terlarang Ini adalah pusat dari penjara 10 ekstrim, formasi 10 ekstrim Suzimo tidak berani mendekat Dia hanya berlama-lama di tepi dan sudah bisa merasakan aura menakutkan yang dilepaskan oleh formasi 10 ekstrim Mempertahankan bentuk kupu-kupunya, Suzimo mengamati jejak dan pola formasi dari formasi 10 ekstrim dengan penuh perhatian Namun, setelah mengamati selama satu jam, dia merasakan sakit kepala yang membelah dan tidak tahu harus berbuat apa Itu terlalu rumit Dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana dengan satu formasi abadi, apalagi kombinasi dari 10 formasi Suzimo merenung sejenak dan mengeluarkan harta Dharma Mistik kelas atas dari tas penyimpanannya, melemparkannya ke tanah terlarang di depan Tiba-tiba, embusan angin kencang melolong di tanah terlarang yang awalnya kosong Tepat di bawah tatapan Suzimo, angin hitam raksasa naik dari tanah dan melahap harta Dharma Mistik kelas tertinggi secara instan Dalam sekejap mata, angin hitam menghilang Adapun harta Dharma Mistik kelas tertinggi, itu diledakan menjadi abu oleh angin hitam dan melayang ke bawah Jika dia tidak salah, area di depan seharusnya adalah formasi windholing Suzimo merenung sejenak dan mengeluarkan harta Dharma Tingkat Bumi yang diambil di jurang Dragon Abyss Star dari tas penyimpanannya, melemparkannya ke formasi windholing Embusan angin hitam lainnya melahap harta Dharma Tingkat Bumi Dalam waktu kurang dari satu nafas, angin hitam menghilang dan harta Dharma Tingkat Bumi hancur menjadi tumpukan pecahan logam kusam yang jatuh ke tanah Suzimo diam-diam khawatir Berdasarkan kekuatan windholing formation, tubuh aslinya, King Lian, tidak akan bisa bertahan lebih dari satu nafas di sana sebelum jiwanya dihancurkan dan dagingnya akan terpisah Bab 1946 Meskipun ada segala macam perubahan dalam formasi 10 terminal selama seluruh proses, mata Fata Morgana di cakrawala tampaknya tidak menyadarinya Suzimo merenung sejenak, sepertinya dia tidak bisa mematahkan formasi sama sekali Jika dia membuang-buang waktunya untuk mencoba menghancurkan formasi 10 terminal di sini, dia mungkin tidak dapat melakukannya bahkan setelah umurnya habis Jika dia tidak bisa mematahkan formasi, dia hanya bisa memikirkan cara untuk memaksanya masuk Dia memang memiliki harta karun pada dirinya yang mungkin bisa menahan kekuatan formasi windholing Kuali Penekan Raka Dengan pemikiran dari kesadaran roh Suzimo, kuali Penekan Raka terbang keluar dari kesadarannya dan berubah menjadi seberkas cahaya hijau, memasuki formasi windholing Saat kuali Penekan Raka memasuki formasi melolong angin, formasi itu tampaknya telah merasakan sesuatu dan cahaya dari pola formasi bersinar terang Angin melolong dan serangkaian suara menakutkan bisa terdengar Baru saja, angin hitam melonjak dari segala arah formasi, membentuk tornado yang menghubungkan langit dan bumi, menyapu menuju kuali Penekan Raka Formasi windholing tampaknya dapat merasakan kekuatan Hell Suppressing Cauldron juga, itulah sebabnya ia memiliki reaksi yang begitu kuat Suzimo gugup saat dia memelototi kuali Penekan Raka di formasi melolong angin Angin hitam melolong dan menenggelamkan kuali Penekan Raka secara instan Angin kencang itu setajam pisau Mereka meniup kuali Penekan Raka dan benar-benar menghasilkan serangkaian suara dentang logam Tiba-tiba, Suzimo merasakan bahwa angin hitam sepertinya ingin menyeret kuali Penekan Raka ke kedalaman formasi melolong angin Tidak baik Karena khawatir, Suzimo menarik kuali Penekan Raka dengan tergesa-gesa Dalam formasi windholing, angin melolong terus-menerus dan sangat ganas Setelah beberapa saat, secara bertahap menjadi tenang Suzimo melirik kuali Penekan Raka Kuali Penekan Raka tidak menerima banyak dampak dan angin hitam di formasi melolong angin tidak meninggalkan bekas di kuali Penekan Raka juga Menurut Serigala Surgawi, ini adalah senjata kaisar yang telah menciptakan era Senjata kaisar tidak bisa dihancurkan bahkan jika itu rusak Namun, tidak realistis bagi Suzimo untuk bersembunyi di Hell Suppressing Cauldron dan menerobos formasi windholing Meskipun kuali Penekan Raka adalah artefak kaisar, itu bukan artefak spasial Kekuatan badai itu menyebar kemana-mana Itu benar-benar bisa mengalir ke dalam kuali dari atas, dan dia tidak akan bisa menahannya sama sekali Di masa lalu, dia mampu menyegel mulut kuali dengan tanah hidup sembilan surga di lubang hitam ruang angkasa Karena lubang hitam tidak bisa melahap kuali Penekan Raka, lubang hitam itu tidak bisa melahap Suzimo di dalam kuali Namun, itu tidak mungkin di Howling Win Array Tanah hidup dari sembilan surga adalah harta karun natal Dharma Kinglian Saat tingkat kultifasinya meningkat, kekuatan harta karun Dharma akan meningkat Dalam array angin melolong, tanah kehidupan sembilan surga mungkin tidak rusak Tetapi mungkin tidak mampu menahan kekuatan badai Angin kencang itu ganas dan menyebar Ketika saatnya tiba, itu akan menembus tanah kehidupan sembilan surga dan menuangkan ke dalam kuali Dan dia pasti akan mati Suzimo berpikir sejenak sebelum dia mengepakkan sayapnya dan terbang di sepanjang tepi formasi 10 terminal Tidak lama kemudian, dia tiba di daerah lain Area ini mengeluarkan aura yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Howling Win Array Just Now Jika dia tidak salah, ini seharusnya menjadi formasi abadi lainnya di formasi 10 terminal Tanah formasi abadi berwarna merah darah dan mengeluarkan bau darah yang memuakkan Kali ini, Suzimo tidak mengujinya dengan senjatanya Sebagai gantinya, dia melemparkan mayat yang dia sembunyikan di tas penyimpanannya sebelumnya Saat mayat memasuki formasi abadi, bahkan sebelum mendarat, aliran darah muncul dalam formasi dan melingkari mayat Segera setelah itu, mayat itu meleleh menjadi genangan darah yang berserakan di tanah, bahkan tidak ada tulang yang tersisa Suzimo terdiam Dari kelihatannya, dia tidak akan bisa bertahan melawan korosi darah bahkan jika dia bersembunyi di tripod kotak perunggu Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa tripod kotak perunggu akan menarik aliran darah yang tak terhitung jumlahnya jika memasuki formasi Ini seharusnya formasi kontrol darah Suzimo tidak berlama-lama dan terus mengitari formasi 10 terminal Setelah itu, ia melewati formasi S, formasi benang merah dan formasi cahaya emas Tiga formasi abadi sangat kuat dan tidak dapat diprediksi Meskipun tripod persegi perunggu dapat menahan kekuatan dari tiga formasi abadi Itu tidak dapat melindungi Suzimo dari menerobos formasi abadi dan tiba di pusat formasi 10 terminal Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Suzimo sedikit putus asa Dihadapkan dengan kekuatan absolut dari formasi 10 terminal yang bahkan bisa membunuh dewa sempurna Dia merasa tidak berdaya Suzimo terus maju sambil memikirkan solusi Tak lama, dia tiba di depan formasi abadi lainnya Formasi abadi dipenuhi dengan gelombang keruh dan uap air Jika dia tidak salah, ini seharusnya formasi banjir Suzimo menghela nafas secara internal Kali ini, dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk melewati formasi banjir bahkan dengan tripod penekan raka Kekuatan banjir bahkan lebih ganas daripada angin Jika dia bersembunyi di bronze square tripod, dia akan ditenggelamkan oleh banjir Saat Suzimo hendak melanjutkan, hatinya bergetar saat memikirkan sesuatu Ada yang tidak beres Dalam keadaan normal, jika formasi 10 terminal tidak dirangsang oleh kekuatan eksternal Situasi di dalam formasi abadi akan relatif tenang dan tidak akan ada gelombang deras seperti baru sekarang Suzimo segera menghentikan langkahnya dan melihat ke arah formasi banjir Memang, dia menemukan sesuatu yang tidak biasa Dalam gelombang keruh yang deras, dia samar-samar bisa melihat sosok kabur bergerak maju dengan susah payah Seseorang mencoba menerobos formasi Dia tidak menyangka bahwa selain dia, akan ada orang lain yang mempertaruhkan nyawa mereka di penjara 10 terminal Dalam upaya untuk melewati formasi 10 terminal Mungkinkah itu dia? Jantung Suzimo berdetak kencang dan sosok ungu muncul di benaknya Formasi banjir dipenuhi dengan uap air yang bergemuruh tanpa henti Dan dia tidak bisa melihat sosok di dalamnya dengan jelas Dia hanya bisa melihat sosok itu bergerak melawan arus selangkah demi selangkah di bawah sapuan air bah Namun, orang itu akan didorong mundur oleh arus deras sebelum dia bisa pergi jauh Siklus itu berulang Suzimo membantah tebakannya baru saja Seperti dia, Tang Zee hanya peringkat 9 mistik imortal dan tidak mungkin dia bisa menahan kekuatan formasi banjir Suzimo memusatkan pandangannya sejenak dan secara bertahap menemukan sesuatu yang salah Sosok itu tampaknya diselimuti lapisan cahaya Tidak diketahui jenis kekuatan apa yang terkondensasi yang mengisolasi banjir di sekitarnya dan melindunginya Alasan mengapa orang itu mampu melawan formasi banjir dan berjalan lebih dari 100 kaki seharusnya karena penghalang cahaya itu Pada saat itu, penghalang cahaya tidak bisa lagi menahan beban dan sepertinya ada beberapa retakan di atasnya Seolah-olah itu bisa runtuh kapan saja Ledakan Gelombang keruh bergemuruh dan gelombang melonjak ke atas sosok itu Sosok itu tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan dikirim terbang kembali oleh dampak gelombang keruh Hampir jatuh dari tepi formasi banjir Kali ini, Su Zimo melihatnya dengan jelas Sosok di dalam penghalang cahaya itu adalah Tang Zee Puff Wajah Tang Zee pucat dan dia memuntahkan setegup darah Seolah-olah dia telah menderita pukulan besar Pada saat itu, penghalang cahaya di tubuhnya dipenuhi dengan retakan dan sudah hancur Tidak dapat menahan gelombang formasi banjir berikutnya Merasakan bahaya, dia terhuyung-huyung dan mundur dari formasi dengan tergesa-gesa Saat itu, kesadaran roh Su Zimo bergerak Di hutan lebat tidak jauh, tiga sosok melaju kencang Bab 1947 Dari kelihatannya, mereka bertiga harus berada di sisi yang sama Mereka bertiga terbelah menjadi tiga arah dan menyerang Tang Zee dengan kecepatan yang sangat cepat Tang Zee baru saja mundur dari formasi banjir dan belum menarik nafas ketika gerakan pembunuhan mereka bertiga turun Mereka bertiga tidak lemah Su Zimo berpikir dalam hati Waktu mereka bertiga sangat cerdik Tang Zee terluka parah dan baru saja lolos dari bahaya Panca inderanya belum pulih dari formasi banjir dan dia berada di titik terlemahnya Selanjutnya, mereka bertiga mengeluarkan bau busuk dari tubuh mereka Jelas bahwa mereka membawa racun mematikan Tiga pedang terbang bersinar dengan cahaya hijau tua Hampir pada saat yang sama, mereka menusuk ke arahnya dari atas dan kiri dan kanan Membekukan Pada saat yang sama, tiga dewa mistik menyalurkan roh esensi mereka dan melepaskan kekuatan ilahi kecil, seni tubuh tetap Tiga seni tubuh tetap turun ke Tang Zee Jika itu adalah peringkat sembilan mistik imortal lainnya, mereka pasti akan mati melawan pengepungan seperti itu Tang Zee benar-benar mengesankan Meskipun Panca inderanya belum pulih setelah mengolah dao pembunuhan, nalurinya untuk menghindari bahaya masih ada Tanpa ragu, Tang Zee membuka mulutnya sedikit dan mengeluarkan suara paus abadi Puff Dia baru saja melepaskan setengah dari suara paus abadi ketika lukanya terpengaruh sekali lagi dan dia memuntahkan seteguk darah Meski begitu, ledakan suara paus abadi membubarkan kekuatan divine power seni tubuh tetap Saat Tang Zee melepaskan suara pausnya yang abadi, dia tiba-tiba pingsan dan hampir terbaring rata di tanah Dia melesat keluar Dentang Dua pedang terbang bertabrakan dan percikan terbang kemana-mana Namun, Tang Zee tidak bisa menghindari pedang terbang yang turun dari langit Dia juga menyadari hal ini Dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih pedang terbang dengan tangan kosong Pedang itu bersinar terang Su Zee Mo menyipitkan matanya sedikit Pedang terbang itu adalah harta dharma tingkat sempurna Of! Kilatan darah muncul Bila pedang menembus telapak tangan Tang Zee, tetapi tidak dapat memotong telapak tangan Pedang terbang itu mengiris dagingnya dan tertancap di tulangnya, tidak mampu memotong lebih jauh Melihat adegan ini, Su Zee Mo tidak terkejut Dia telah bertarung dengan Tang Zee sebelumnya, dan tubuh fisik serta garis keturunan Tang Zee cukup kuat Jelas bahwa dia telah mengembangkan semacam teknik tempering tubuh Selain itu, Su Zee Mo samar-samar bisa merasakan bahwa tulang Tang Zee tampaknya mengandung semacam energi yang kuat Hanya saja itu ditekan, tidak bisa dilepaskan Adegan di depannya mengkonfirmasi tebakannya Pedang terbang tingkat sempurna menembus daging Tang Zee tetapi tidak dapat melukai tulangnya Tentu saja, pedang terbang ini ternoda oleh racun Selama menembus daging Tang Zee, itu akan dianggap sukses Bahkan dalam situasi berbahaya seperti itu, Tang Zee masih tanpa ekspresi Seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakitnya, dia juga tidak bisa merasakan racun di pedang Mereka bertiga sudah mendekat Salah satu dari mereka memegang tombak besar dengan kedua tangan dan mengayunkannya Itu seperti ular hidup saat melilit Tang Zee Dua lainnya juga membentuk formasi penjepit dan menyerbu Tinju ekor kalah jengking Tangan laba-laba langit Keduanya berteriak dengan suara rendah Pria yang memegang tombak pertama meraung juga Orang ini merepotkan, cepat, dan bantu Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, keributan bisa terdengar dari hutan tidak jauh Su Zee sedikit mengernyitkan alisnya Mereka bertiga memiliki bala bantuan Dari hutan yang jauh, kelabang hitam pekat raksasa yang panjangnya puluhan kaki meluncur Dengan kecepatan yang mengejutkan, mengeluarkan suara dentang yang menusuk telinga saat ia berlari Ada seseorang yang duduk di kelabang hitam pekat Tiba-tiba, suara kodok terdengar dari arah lain Segera setelah itu, sesosok muncul Dengan postur yang aneh, orang itu seperti katak Melompat-lompat di dahan dan dedaunan hutan saat dia mendekati medan perang dengan cepat Ular berbisa, laba-laba, kalajengking, katak, lipan Ini adalah kumpulan dari lima racun Su Zee Mo mencibir dalam hati Mereka berlima saat ini berada di peringkat berburu dan jika mereka bergabung Bahkan tim yang terdiri dari lusinan orang mungkin tidak dapat menang melawan mereka berlima Tapi sekarang, lima racun mengeroyok satu orang Ini belum pernah terjadi sebelumnya Ekspresi Tang Zee tenang saat dia mengulurkan tangan kirinya Dalam sekejap, dia meraih tombak seperti ular roh dan meremasnya dengan keras Of! Darah berceceran dari tombak Tepat saat mistik imortal mengayunkan tombaknya Seekor ular berbisa merayap keluar dari lengan bajunya tanpa suara dan melingkar di sekitar tombak Siap untuk memberikan pukulan fatal kapan saja Sayangnya, Tang Zee melihatnya dengan sekali pandang Tang Zee mencengkram tombak dan membunuh ular berbisa sebelum melemparkan pedang beracun ke wajah orang itu Kedua tindakan itu diselesaikan hampir bersamaan Selanjutnya, kekuatan dan kecepatan pedang Tang Zee terlalu cepat Kedua belah pihak sangat dekat dan mistik imortal tidak bisa menghindar sama sekali Of! Pedang beracun memasuki wajahnya dan menembus kesadarannya, menghancurkan roh esensinya Pada saat yang sama, tinju ekor kalajengking yang diselimuti kabut hitam pekat dan tangan laba-laba langit yang memancarkan cahaya ungu turun Tiba-tiba, sosok Tang Zee menghilang dari tempatnya Di tempatnya adalah mistik imortal yang wajahnya ditusuk oleh pedangnya baru saja Bentuk transposisi Setelah membunuh orang itu, Tang Zee tidak berhenti dan melepaskan kekuatan mistik kecil untuk bertukar tempat dengan orang itu Su Zee tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya ketika dia melihat itu Seolah-olah dia dilahirkan dengan bakat tempurnya dan semua tekniknya secara alami menyatu dengan Tang Zee Baru saja, jika Tang Zee sedikit lebih lambat, dia mungkin sudah mati dan daunnya akan lenyap Bang! Tangan laba-laba langit dan tinju ekor kalajengking turun dan mendarat di mistik imortal yang jatuh Mistik imortal sudah mati Seluruh tubuhnya membusuk dan berubah menjadi genangan darah kuning dalam sekejap mata Keduanya terkejut ketika serangan mereka meleset Dalam sekejap, Tang Zee sudah berbalik dan menyerang mereka berdua Dia harus menyingkirkan mereka berdua sesegera mungkin Kalau tidak, dia akan berada dalam situasi yang lebih berbahaya ketika kelabang dan kodok tiba Bang! 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 Mereka bertiga bertarung dengan cepat dan bertukar lusinan pukulan dalam sekejap mata Sosok mereka berkedip terus-menerus dengan cara yang mempesona Tiba-tiba, ketiga sosok itu membeku Setelah itu, mereka berdua jatuh ke tanah dan kekuatan hidup mereka menghilang dengan cepat Mereka tidak bisa lagi bertahan Tang Zee adalah satu-satunya yang berdiri di tempat tanpa ekspresi saat dia sedikit terengah-engah Jika dia tidak terluka, mereka berdua pasti sudah lama mati jika dia dalam kondisi puncak Utaran pertempuran ini sekali lagi mempengaruhi luka-luka di dalam tubuhnya Kala jengking, laba-laba langit Wanita iblis, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu Dua raungan marah terdengar dari samping Dua yang tersisa sudah tiba Salah satu dari mereka mengendarai ke labang hitam pekat dan melayang ke udara Menerkam ke arah Tang Zee dengan aura iblis yang deras dan gas beracun Orang lain tergeletak di tanah Tiba-tiba, dia mengerutkan bibirnya dan menggembungkan pipinya seperti katak raksasa Uff! Orang itu membuka mulutnya dan meludahkan bola racun yang lengket dan bau Tang Zee menenangkan dirinya dan menguatkan dirinya Bersiap untuk menyerang lagi untuk membunuh dua yang tersisa Namun, dia tiba-tiba merasa pusing dan anggota tubuhnya terasa lemah Tubuhnya bergoyang dan kesadarannya kabur Apakah aku akan mati? Tang Zee menghela nafas secara internal Bab 1948 Tang Zee terluka parah dan pertempuran terus-menerus menyebabkan garis keturunan di tubuhnya tidak dapat menekan racun Akhirnya, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi Dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun saat dia melihat dua orang yang tersisa menerjangnya Mungkin itu karena dia mengolah dao pembunuhan dan melatih hatinya Meskipun dia akan mati, hatinya masih sangat tenang tanpa riak Tentu saja, banyak hal melintas di benaknya saat itu juga Sayang sekali aku tidak bisa melewati formasi imortal pada akhirnya Itu bagus juga Jika aku pergi ke dunia bawah, apakah aku akan memiliki kesempatan untuk melihat orangtuaku? Huh, jika aku tidak kehilangan belati kegelapan gandaku Aku tidak akan terluka oleh makhluk beracun ini baru saja Dual darkness daggers ada di tangan orang itu Kuharap mereka tidak tertutup debu Tang Zee menggigit bibir bawahnya saat sosok melintas di benaknya Aku akan mati dan pikiran terakhirku adalah tentang orang yang hina dan tak tahu malu itu Membelanjakan Tiba-tiba, suara tajam terdengar di udara, seolah-olah ada senjata tajam yang menembus udara Segera setelah itu, Tang Zee merasakan niat membunuh yang sangat menakutkan dan jantungnya berdetak kencang Tidak baik Katak, tiba-tiba menjerit Segera setelah itu, suara itu berhenti tiba-tiba Tang Zee mengangkat kepalanya secara naluriah Untayan pedang putih Ki menembus bagian tengah alis pria itu Langsung menembusnya dan menghancurkan Yuan Sen-nya Di sisi lain, pedang Ki serupa lainnya mengiris ke labang hitam pekat dan menghilang Tubuh ke labang hitam pekat diiris menjadi dua oleh pedang Ki dan darah hitam berceceran di mana-mana Penggarap di ke labang juga tidak terhindar, dia terbunuh oleh tebasan dan mati Dua pedang Ki membunuh dua ahli dari penjara 10 ekstrim Tang Zee tercengang Aku tidak mati Secara naluriah, Tang Zee melihat ke arah hutan lebat tidak jauh tapi dia tidak melihat jejak pembudidaya Dia benar-benar tidak dapat menentukan dari mana dua garis pedang Ki ini berasal Siapa ini? Seseorang di penjara 10 ekstrim benar-benar menyelamatkannya Mengapa orang ini tidak menunjukkan dirinya setelah dia menyerang? Banyak pikiran melintas di benak Tang Zee Kemudian, dia sepertinya menyadari sesuatu Dia mengangkat kepalanya dan menatap si serpanai di langit Dia dengan cepat bangkit dan terhuyung-huyung ke hutan lebat di samping Tang Zee menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan payung hitam pekat yang dia buka Krune misterius diukir di permukaan payung Tang Zee mengucapkan mantra dan mengucapkan beberapa kata Tanda di payung kertas menyala dan menyelimutinya di dalam Dan sosoknya juga berangsur-angsur memudar Tiba-tiba menghilang bersama dengan payung hitam pekat Di cabang tidak jauh, seekor kupu-kupu sedang berjongkok dan menyaksikan pemandangan yang terbentang di depan matanya Kupu-kupu ini secara alami diciptakan oleh Su Zemo Baru saja, kedua swat kiss juga merupakan heaven-slying swat kiss yang telah dia lepaskan Jika Tang Zee bisa menangani lima racun, dia secara alami tidak akan bergerak Pertempuran di sini sangat mungkin menarik perhatian, dan Su Zemo tidak ingin mengekspos dirinya sendiri Namun, dia tidak bisa berpangku tangan ketika dia melihat kehidupan Tang Zee tergantung pada seutas benang Fakta bahwa Tang Zee tahu banyak tentang Kaisar Guntur dan bersedia mengambil risiko untuk menerobos ke dalam formasi abadi Berarti ada kemungkinan besar bahwa dia berada di pihak Kaisar Guntur Jika bukan itu masalahnya, dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya Itulah alasan mengapa Su Zemo harus bergerak untuk menyelamatkan Tang Zee Tentu saja, setelah dia bergerak, dia khawatir dia akan menarik perhatian mata ular laut dan tidak mengungkapkan dirinya, mempertahankan bentuk kupu-kupunya Su Zemo diam-diam kagum saat melihat Tang Zee membuka payung hitam dan menyembunyikan sosoknya Payung hitam itu jelas bukan barang biasa Alih-alih membuat Tang Zee menghilang, itu membiarkan lingkungan menyatu menjadi satu dan bahkan bisa menipu mata ular laut Pada kenyataannya, Tang Zee masih di tempat yang sama Namun, bahkan dengan penglihatan Su Zemo, dia tidak bisa melihat sosoknya Tentu saja, Su Zemo secara kasar dapat menentukan lokasi Tang Zee dengan persepsi rohnya Jika dia kembali ke bentuk aslinya dan mengedarkan illumination dan nether glow, dia seharusnya bisa melihat melalui gerakan Tang Zee juga Setelah menyembunyikan sosoknya, Tang Zee tidak terburu-buru untuk pergi Sebagai gantinya, dia mengonsumsi ramuan di tempat dan beristirahat sebentar untuk menstabilkan lukanya Dia tidak tahu garis keturunan apa yang dimiliki Tang Zee Setelah luka-lukanya stabil, racun di tubuhnya tidak lagi menjadi ancaman dan perlahan-lahan diperas Tidak lama kemudian, kulitnya mendapatkan kembali sebagian dari warna kemerahannya Tentu saja, luka yang disebabkan oleh formasi banjir tidak akan sembuh dalam waktu singkat Tang Zee berdiri dan berjalan ke kejauhan Su Zemo mengepakkan sayapnya dan mengikuti perlahan Memegang payung hitam, Tang Zee berbelok ke kiri dan kanan di hutan lebat Tak lama, dia menemukan sebuah gua dan masuk Mata ular laut tidak akan bisa mematamatai tempat ini Rekan Taois, kamu sudah mengikutiku begitu lama Tunjukkan dirimu Kata Tang Zee Setelah beberapa saat, sesosok muncul dari udara tipis di dalam gua Orang ini mengenakan jubah hijau bersih, dan dia memiliki fitur yang halus Dia mengangguk padanya dan tersenyum Itu memang kamu Tang Zee tidak terlihat terkejut saat melihat Su Zemo Kau menebaknya Su Zemo bertanya sambil tersenyum Tang Zee terdiam Di penjara sepuluh ekstrim, selain Su Zemo Dia tidak bisa memikirkan orang lain yang memiliki cara untuk membunuh dua dari lima racun secara diam-diam dan bahkan mengikuti di belakangnya Aku berhutang budi padamu dan aku akan mengembalikannya di masa depan Tang Zee berkata tanpa ekspresi Su Zemo tersenyum Tidak perlu untuk masa depan Kamu dapat mengembalikannya sekarang Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tang Zee bertanya Su Zemo berkata Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Anda hanya perlu menjawabnya dengan jujur Sesederhana itu Tang Zee tidak percaya Su Zemo tidak menjelaskan dan bertanya langsung Mengapa kamu menantang formasi? Tang Zee menundukkan kepalanya sedikit dan tetap diam Masalah ini melibatkan privasinya Dan dia tidak bisa membicarakannya Su Zemo tampaknya dapat mengatakan bahwa dia berada dalam posisi yang sulit dan tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh Segera, dia mengubah topik Bagaimana Anda menahan dampak dari formasi banjir? Tanya Su Zemo Tang Zee menghela nafas lega Selama itu bukan rahasia penting, dia akan menceritakan segalanya padanya Tang Zee mengeluarkan manik-manik retak dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Su Zemo Ini adalah manik penghindaran air naga sejati yang disempurnakan oleh Tuanku menggunakan buah dao naga sejati Nilai manik ini jelas tidak kalah dengan harta dharma psikis Sayangnya, itu tidak bisa menahan kekuatan formasi banjir Tang Zee berkata Saya tidak memiliki garis keturunan naga sejati dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuh dari manik penghindaran air naga sejati Pada akhirnya, harta ini hancur di tangan saya Su Zemo merasa kasihan juga Meskipun dia tidak memiliki garis keturunan naga sejati, dia memiliki roh esensi naga phoenix Dengan roh esensinya, ada kemungkinan besar dia bisa melewati formasi banjir dengan mengaktifkan manik penghindaran air naga sejati Namun, sekarang manik-manik itu telah hancur dan hancur total, metode ini tidak lagi berfungsi Bab 1949 Mata kerang tampaknya tidak menyadari keributan di formasi 10 terminal Su Zemo bertanya setelah sedikit merenung Tang Zee menganggup dan berkata, formasi 10 terminal mengisolasi langit dan bumi Bahkan klamai tidak dapat melihatnya Su Zemo menganggup Tidak perlu baginya untuk khawatir lagi Selama dia menantang formasi, dia tidak akan terungkap tidak peduli apa yang dia lakukan Karena itu, dia belum menemukan cara untuk menembus formasi Di sini, anda dapat memiliki belati kembali Su Zemo mengeluarkan Dark Duggers dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke Tang Zee Anda Kali ini, bahkan Tang Zee tercengang di tempat Bagaimana artefaknya yang paling berharga bisa dikembalikan dengan begitu mudah Su Zemo awalnya berencana untuk menyimpan Dark Duggers untuk dirinya sendiri Wajar jika Tang Zee dihukum karena gagal membunuhnya Namun, sekarang setelah dia menebak bahwa Tang Zee kemungkinan besar ada di sini untuk membantu Kaisar Guntur Dia tidak bisa lagi menggertak Tang Zee Selain itu, meskipun Dark Duggers tajam Mereka tidak memberikan banyak dorongan untuk kekuatannya Setelah mengambil belati, kemungkinan besar dia akan melemparkannya ke dalam tas penyimpanannya dan melupakannya Aku tidak terbiasa dengan belati, aku akan mengembalikannya padamu Su Zemo berkata dengan tenang Tang Zee tetap diam untuk waktu yang lama sebelum dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada serius Aku berhutang budi pada kalian berdua Aku pasti akan membalasnya di masa depan Su Zemo tersenyum dan melambaikan tangannya sebelum keluar dari gua Rekan pembudidaya Tang Zee tiba-tiba menghentikan Su Zemo dan berkata Jika kamu ingin menghindari mata kerang, mengapa kamu tidak datang dan bersembunyi di bawah payung hitamku? Tidak apa-apa, jaga dirimu baik-baik, aku akan pergi Setelah mengatakan itu, sosok Su Zemo tiba-tiba menghilang, berubah menjadi kupu-kupu yang terbang ke hutan lebat 72 Transformasi Tang Zee terkejut Berapa banyak trik yang dimiliki orang ini yang aku tidak tahu Bahkan jika garis keturunanku pulih dan kekuatanku kembali ke puncaknya, aku mungkin bukan tandingannya Apa tujuan orang ini datang ke penjara 10 ekstrim? Tang Zee menyadari bahwa semakin dia berinteraksi dengan Su Zemo, semakin dia tidak bisa melihatnya Orang ini tampaknya diselimuti lapisan kabut, tak terduga Su Zemo meninggalkan Tang Zee dan terbang menuju formasi 10 terminal Meskipun Tang Zee telah gagal, dia tidak menyerah Tidak lama kemudian, Su Zemo kembali ke formasi banjir Pada saat ini, formasi banjir sudah kembali tenang Bagian dalam formasi dipenuhi dengan lapisan kabut, berubah terus-menerus Su Zemo tidak tinggal lebih lama lagi Dia melanjutkan perjalanannya di sekitar formasi 10 terminal Setelah beberapa saat, dia tiba di depan formasi abadi lainnya Formasi abadi berwarna merah cerah, memancarkan gelombang panas yang melonjak ke depan Jika dia tidak salah, arai abadi di depannya seharusnya adalah arai api berkobar Arai api mengamuk Jantung Su Zemo berdetak kencang saat dia merenung Cahaya di matanya tumbuh lebih cerah Mungkin, aku bisa mencobanya di imortal arai ini Su Zemo merenung sejenak dan tatapan tegas melintas di matanya Dia mengeluarkan kuali penindasan neraka dan melemparkannya ke arai api raging Astaga Saat kuali penindasan neraka memasuki arai api raging, api menyala di dalam arai abadi Api melonjak menuju kuali penindasan neraka seolah-olah mereka mengamuk Ingin melahap benda asing ini dan membakarnya menjadi abu Tiba-tiba, salah satu dinding Hell Suppression Cauldron bersinar samar Nyala api diserap oleh dinding saat mereka tiba di sekitar kuali penindasan neraka dan menghilang tak lama kemudian Dinding kuali ini benar-benar melahap semua api di sekitarnya Mata Su Zemo berbinar ketika dia melihat itu Kesuksesan Dindingnya adalah sisi tempat roh suci Vermillion bertertidur Burung Vermillion adalah atribut api dan merupakan roh api suci Api apapun harus mematuhi perintah roh suci burung Vermillion Dalam sekejap, Su Zemo menerobos ke dalam arai abadi api raging Benda asing lain menerobos masuk ke dalam arai dan raging flame arai menghasilkan serangkaian api lain yang membakar ke arah Su Zemo secara besar-besaran Namun, sebelum api bisa mendekati Su Zemo Mereka semua diserap oleh roh suci burung Vermillion di dinding kuali penekan neraka Su Zemo sangat gembira Dengan bantuan roh suci burung Vermillion di kuali penindasan neraka Dia bisa aman di arai api raging bahkan tanpa bersembunyi di dalam kuali Kuali penindasan neraka melayang di atas kepalanya dan api di sekitarnya akan diserap oleh dinding begitu mereka mendekat Awalnya, roh suci burung Vermillion di dinding kuali penindasan neraka telah tertidur lelap setelah pertempuran di Dragon Abyss Star Tapi sekarang, dengan pengisian energi tanpa henti dari raging flame arai Roh suci burung Vermillion menunjukkan tanda-tanda kebangkitan Su Zemo mengambil nafas dalam-dalam dan menuju ke kedalaman raging flame arai dengan tatapan penuh tekat Kediaman Tuan Kota Baru saja, sepertinya ada beberapa gerakan di luar penjara 10 ekstrim Tuan Kota-Kota Petir Mutlak tiba-tiba berkata Lima racun suan immortal mati di sana Perfected Immortal Mirror Moon menggelengkan kepalanya dan berkata Aku tidak yakin Sebagian besar perhatiannya masih tertuju pada gua tempat Su Zemo pertama kali masuk Lord Yuan Zuo melihat ke arah 10 penjara ekstrim Mirror Moon, apakah ada masalah dengan 10 formasi ekstrim? Tuan Yuan Zuo tiba-tiba bertanya Cermin abadi sempurna Moon tersenyum dan berkata Jangan khawatir, yang mulia 10 formasi ekstrim telah dibentuk selama ratusan ribu tahun Saat itu, Grandmaster formasi abadi yang sempurna mencoba masuk ke formasi Tetapi dia terjebak di dalam Orang itu seperti matahari di langit di alam abadi sembilan surga Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan dia dan dia memiliki banyak pengikut Dia belum menyerah selama bertahun-tahun True Immortal Mirror Moon berkata Sebagian besar pengikutnya telah dibunuh oleh Raja Tian Xing dan Al Gojo selama bertahun-tahun Putranya meninggal 10 ribu tahun yang lalu Dia dibunuh oleh pangeran sendiri Tidak ada yang perlu ditakuti tentang kru beraneka ragam itu Lebih baik jika dia baik-baik saja Petik 2 Tuan Yuan Zuo mencalonkan Cermin abadi sempurna Moon tersenyum dan berkata Yang mulia, jangan lupa bahwa buah daunnya dihancurkan saat itu Bahkan jika dia bisa melarikan diri Dia tidak akan bisa melakukan apa-apa Selanjutnya, Dewa Sejati memiliki umur 500 ribu tahun Dilihat dari situasi saat ini, umur pria ini akan segera habis Seorang lelaki tua dengan buah daun yang hancur tidak perlu ditakuti Tuan Yuan Zuo menjadi tenang Namun, perhatiannya masih jatuh pada formasi 10 terminal dari waktu ke waktu Untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit takut Seolah-olah bencana akan menimpanya Apakah masih belum ada tanda-tanda Su Simo? Tuan Yuan Zuo tiba-tiba bertanya Perfected Immortal Mirror Moon berkata Yang mulia, dia masih bersembunyi di gua Saya tidak tahu apa yang dia lakukan di dalam Dia sangat sabar Tuan Yuan Zuo mendengus Pada saat ini, bahkan bulan cermin abadi yang disempurnakan Tidak ingin memperhatikan Su Simo lagi Tuan Kota dan Dewa Agung di Istana Tuan Kota tidak menyadari bahwa orang yang tidak penting di mata mereka telah menembus 10 formasi ekstrim Kepakan sayap kupu-kupu ini dapat menyebabkan badai besar di kota Guntur Absolut dan Kerajaan Abadi Jin Agung Bab 1950 Penjara 10 ekstrim Formasi api mengamuk Di bawah perlindungan kuali penindasan neraka, Su Simo maju semakin jauh Saat kuali penindasan neraka melahap semakin banyak api, aura jiwa suci burung Vermillion tumbuh lebih kuat dan lebih menakutkan Kekuatan hidupnya beredar dan bisa terbangun kapan saja Meskipun Hell Suppression Cauldron bisa melahap api di sekitarnya di dalam Raging Flame Immortal Formation, Su Hu di dalam formasi masih tak terbayangkan Jika bukan karena tubuh sejati King Lian, kidarahnya pasti sudah mati hangus sejak lama Tubuh Su Simo mengeluarkan kabut yang mengepul dan bibirnya pecah-pecah Bahkan, tak ada lagi keringat yang bisa keluar dari tubuhnya Penglihatannya menjadi kabur Meski begitu, Su Simo tidak berniat mundur Menggunakan kemauan dan kesadaran rohnya yang kuat, dia mengunciki darah di tubuhnya dan memfokuskan dirinya dengan tatapan tegas saat dia maju menuju pusat formasi 10 ekstrim Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Su Simo maju selangkah dan panas terik di sekitarnya menghilang Apakah aku berhasil melewatinya? Su Simo berlutut di tanah dan terengah-engah Dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya dan melihat ke depan Penglihatannya yang awalnya kabur berangsur-angsur hilang Tepat di depan adalah pilar batu yang tinggi dan tebal dengan 10 rantai raksasa yang mengjulang di udara Salah satu ujung rantai memasuki 10 formasi abadi Sementara ujung lainnya melilit pilar batu raksasa Tepatnya, 10 rantai mengikat seseorang ke pilar batu dengan erat Dari jauh, orang itu layu dan kurus Rambutnya panjang dan acak-acakan, seperti tumpukan ilalang layu yang menutupi wajahnya Apakah ini Kaisar Guntur? Su Simo berdiri perlahan dan menatap sosok di pilar batu dengan linglung dengan sedikit kesedihan di hatinya Saat itu, ahli yang tak terkalahkan dan bersemangat tinggi itu ditekan di sini selama ratusan ribu tahun demi makhluk hidup di dunia bawah Kulitnya layu seperti kulit pohon yang kasar dan telah lama kehilangan kilaunya Tubuhnya sangat kurus sehingga orang bahkan bisa melihat kerangkanya Mantan imortal sempurna tertinggi ini tidak lagi memiliki sikap masa lalu Kepala sosok itu diturunkan dan auranya lemah Sulit untuk mengatakan apakah dia sudah mati atau masih hidup Siapa yang mengira bahwa bagian atas daftar langit dan bumi, alam abadi yang sempurna, akan berakhir dalam keadaan yang begitu menyedihkan Itu ratusan ribu tahun Belum lagi kesepian yang dialami dalam beberapa tahun terakhir ini Hanya menyaksikan makhluk hidup dari dimensi yang lebih rendah saling membunuh selama setiap pertemuan berburu sudah cukup untuk menghancurkan seseorang sepenuhnya Sebelum ini, Su Zemo masih memiliki secerca harapan Dia berharap keajaiban akan terjadi Dia berharap Thunder Soverein mungkin bisa melepaskan diri dari belenggu dan kembali ke dunia Namun, saat dia melihat Thunder Soverein, Su Zemo menyadari bahwa Thunder Soverein mungkin sudah pergi Orang di depannya hanyalah seorang lelaki tua kurus yang berada di akhir hayatnya Su Zemo menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju pilar batu Tidak peduli apa, selama Kaisar Guntur masih memiliki nafas tersisa dalam dirinya Bahkan jika Kaisar Guntur adalah seorang yang lumpuh, dia masih akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Kaisar Guntur Ketika dia tiba di depan pilar batu, tubuh Su Zemo tiba-tiba bergetar dan matanya melebar Ada pedang panjang dan dingin di dada penguasa Guntur Itu telah menembus tubuhnya dan menjepitnya ke pilar batu, membuatnya tidak bisa bergerak Darah di sekitar luka di dadanya sudah mengering, dan beberapa gumpalan darah hitam pekat bisa terlihat Tidak hanya penguasa Guntur dirantai ke tempat ini dengan 10 rantai Tetapi dia juga telah dijepit oleh pedang panjang ini selama ratusan ribu tahun Su Zemo tidak bisa membayangkan rasa sakit seperti apa yang dialami Raja Guntur Penguasa Guntur Senior Su Zemo memanggil dengan lembut dengan suara gemetar Setelah waktu yang lama, penguasa Guntur sepertinya mendengar suara Su Zemo Dia menggerakkan kepalanya sedikit dan perlahan mengangkat kepalanya Tander Soverein perlahan membuka matanya di tengah rambut kuning yang berantakan Itu seperti sinar cahaya pertama sejak awal dunia, menembus kegelapan Petir menyambar di matanya, listriknya sangat kuat sehingga sepertinya akan meledak Mata Su Zemo memiliki illumination and nether glow divine stone Namun, saat dia bertemu dengan tatapan Thunder Soverein, dia merasakan sakit yang menusuk di matanya Jantung Su Zemo berdetak kencang Mata itu sepertinya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya Itu adalah murka Guntur Dalam keadaan linglung, Su Zemo bahkan memiliki ilusi Seolah-olah kekuatan yang terkandung di dalam mata itu bisa membunuhnya dengan mudah Hanya sepasang mata saja yang memiliki kekuatan seperti itu, jelas betapa agungnya penguasa Guntur di masa lalu Ketika dia melihat bahwa itu adalah Su Zemo, penguasa Guntur tampak sedikit terkejut ketika petir di matanya menjadi tenang secara bertahap Meski begitu, sepasang mata itu masih mengandung semacam kekuatan menakjubkan yang sepertinya akan meledak kapan saja Itu kamu Tandar Soverein berbicara, kamu benar-benar membersihkan formasi 10 terminal Saya hanya bisa membersihkan formasi api raging karena keberuntungan karena saya mendapat bantuan harta karun Ketika Su Zemo melihat bahwa penguasa Guntur masih hidup, dia sangat gembira dan menjawab dengan tergesa-gesa Tandar Soverein mengangkat pandangannya sedikit dan melihat ketripot perunggu di atas kepala Su Zemo sebelum menariknya kembali Su Zemo membungkuk dalam-dalam ke arah Tandar Soverein dan berkata dengan suara yang dalam Senior Tandar Soverein, saya Su Zemo Terima kasih telah memberikan void Tandar manual kepada saya Penguasa Guntur, penguasa Guntur Tandar Soverein bergumam pelan, seolah dia sedang mengenang Sesaat kemudian, dia berkata, tidak ada penguasa Guntur di dunia atas Nama saya Feng Chantian Baru sekarang Su Zemo mengetahui nama asli penguasa Guntur Tandar Soverein berkata, saya terjebak di sini dan tidak akan bisa bertahan lama Saya tidak menyesal sekarang karena saya dapat memberikan teknik kultivasi ini kepada Anda Senior, buah daumu benar-benar Su Zemo ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti Baru saja, ketika dia melihat petir di mata penguasa Guntur, dia merasakan harapan Mungkin, buah dao Tandar Soverein masih ada Ini hancur Suara Tandar Soverein tenang Dengan pergeseran kesadaran rohnya, pecahan buah dao yang hancur dikirim keluar dari kesadarannya dan terungkap Ketika dia melihat itu, Su Zemo menyerah sepenuhnya Saat itu, Dai Yue telah memberinya buah dao lengkap dari klon Gloomy Cloud King Namun, buah dao itu bersama tubuh sejati Wu Dao Lebih jauh lagi, bahkan dengan buah dao yang lengkap, tidak mungkin untuk membantu penguasa Guntur memulihkan kultivasinya Buah dao adalah inti dari kultivasi seumur hidup seorang kultivator Itu bisa diserap dan disempurnakan Namun, dua buah dao yang sama sekali berbeda tidak dapat saling menggantikan Su Zemo berkata dengan suara yang dalam Senior, tidak apa-apa bahkan jika kamu tidak memiliki buah dao Karena aku bisa sampai disini, aku juga bisa membawamu pergi secara alami Tandar Soverein menggelengkan kepalanya dengan lembut Aku dibelenggu oleh sepuluh rantai ekstrim Selanjutnya, pedang ini dipaku ke tubuhku dan aku tidak akan bisa melarikan diri Pedang itu jelas bukan barang biasa Bahkan setelah ratusan ribu tahun, itu masih sangat tajam dan dingin Rantai sepuluh absolut yang dibicarakan oleh penguasa petir seharusnya adalah sepuluh rantai tebal di tubuhnya Senior, tahan, aku akan membantumu mengeluarkan pedang itu Su Zemo mengambil nafas dalam-dalam dan maju selangkah Mencengkeram gagang pedang dengan kedua tangan Jangan sentuh pedang itu Ekspresi tanda Soverein berubah saat dia berbicara dengan tergesa-gesa Raja suci abadi Raja suci abadi Terima kasih telah menonton!